Operasi pasukan khusus Israel di Surya minggu ini menjadi pukulan bagi negara sekutu Iran dan Rusia tersebut. Selain fasilitas rudal Iran, ternyata pusat komunikasi Rusia juga menjadi sasaran serangan Israel. Time of Israel, Jumat 13 September merinci serangan besar pasukan Israel di Surya berdasarkan sejumlah laporan yang belum dikonfirmasi. Serangkaian serangan Israel dimulai saat pasukan menghantam lokasi militer di wilayah Masyaf dan menewaskan sedikitnya 14 lainnya, melukai 43 orang. Media lokal di Surya mengatakan serangan itu menghantam pusat penelitian ilmiah yang dikaitkan dengan pembuatan rudal presisi Iran. Jaringan TV oposisi Surya mengatakan Israel kemudian mendekat ke fasilitas rudal Iran menggunakan helikopter. Helikopter Israel tidak mendarat di tanah, melainkan pasukan turun menggunakan tali dari helikopter yang terbang rendah. Pasukan Israel mencuri peralatan dan dokumen intelijen. Saat itu terjadi bentrokan hebat yang mengakibatkan tiga warga Surya tewas dan dua hingga empat perwira Iran ditangkap. Tak hanya fasilitas rudal Iran, pusat komunikasi Rusia juga menjadi sasaran tersebut. Laporan tersebut tak memberikan rincian terkait kehancuran fasilitas tersebut. Sumber-sumber mengatakan bahwa pertahanan udara Surya telah dilemahkan oleh serangan Israel. Sehingga militer Surya tidak dapat menggagalkan operasi khusus tersebut. Atas insiden mengejutkan itu, pihak Surya telah membentuk Komisi Penyelidikan Tingkat Tinggi.